jumpa lagi dengan saya emir widya di emir widya channel salam sound profesional Indonesia kali ini kita akan melihat apa yang menjadi viral mengenai teknologi loudspeaker manajemen di depan saya ada facelab face one dan kebetulan ada custom speaker kami delapan in ada faceplugnya nanti juga kita akan lihat bagaimana kalau faceplugnya dibuka bagaimana juga responnya dan lain sebagainya tapi yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana teknologi ini diterapkan dalam bentuk fear atau finite impulse respon bagaimana fear itu bekerja dan seperti apa itu kebetulan saya sudah minta importirnya untuk membuat file daripada fear tersebut untuk speaker kami yang sudah kami custom jadi ini salah satu speaker Indonesia pertama yang pakai teknologi fear mari kita akan lihat kita jalankan tes dengan Smart Life dan kita lihat bagaimana hasilnya power yang saya pergunakan power jadul ini cukup tua CS 800s jadi ini tidak dioprek-oprek ini masih seperti aslinya tidak di racing dan lain sebagainya Hai mari kita lihat kalau kita jalankan dengan menggunakan Smart Life pemirsa bisa lihat ke arah eh daripada ini layar kita sebentar jangan lupa setiap kali menyalakan Smart Life kita harus auto SM atau auto small ini untuk menyamakan waktu antara selisih waktu antara apa yang kita ukur dan apa yang kita akan lihat dengan microphone nah ini adalah saya akan buat memorinya sebentar saya akan memori simpan memorinya dalam bentuk warna saya akan menggunakan warna umur di sini ya itu yang tadi sempat saya buat baik saya akan matikan dulu pemirsa bisa lihat di sini bahwa apa yang kita temukan di sana sudah hampir flat sudah hampir rata dengan bantuan faceplug tentunya ini semua sudah hampir rata kita temukan suara 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 ini sudah hampir ada lalu kalau gitu kenapa kita butuh fear kenapa saya masih merasa membutuhkan fear atau finite impulse response kalau bisa dilihat di sini saya masih ingin meratakan fasanya bisa masih bisa tentunya ini masih hanya dengan bantuan sedikit saja eq eq dan eq baik sekarang kalau disini saya tinggal pencet input disini kemudian saya tekan disini adalah filter ini bypassnya masih on sekarang sekarang saya panggil daripada file yang sudah ditanamkan disini file fear untuk speaker yang saya buat ini baik kita akan jalankan saya harus auto sedikit saya memori pasti dari antara pemirsa banyak yang bertanya mengapa saya harus menekan lagi auto small atau auto SM atau delay finder daripada Smart Life ini untuk menyamakan waktu kedatangannya ternyata ternyata apa yang pemirsa bayangkan bahwa fear itu hanya sesimpel itu tidak dia juga menghitung dia juga mengkalkulasi fasa-fasa itu kalau digeser bagaimana ternyata itu memakan waktu dan kita bisa lihat selisih waktunya tadi 6,20 sekarang 11,94 berarti ada sekitar selisih hampir 6 milisecond lebih kurang maaf dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa dapatkan frekuensi respon yang lebih baik sedikit dan juga terutama pada fasa mengapa saya perlukan fasa yang lebih lebih rata lagi daripada yang sebelumnya sebelumnya juga sudah cukup pak banyak yang berpendapat begitu bagi saya karena ini akan saya masukkan ke dalam suatu ruangan saya memerlukan fasa yang lebih baik demikian penjelasan saya dan teknologi mengenai fear mudah-mudahan pemirsa bisa nanti kita bahas lebih dalam lagi ini hanya sekedar introduksi saja daripada fear dan saya menantikan daripada respon daripada pemirsa semua sampai jumpa kembali salam sound profesional Indonesia